Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, inna lilahi wa inna ilahi rojiun, kabar duka lagi-lagi datang. Kali ini kabar duka datang dari DP, ia meninggal dunia lantaran kecelakaan. Sebelum lanjut ke pembahasan, mohon luangkan jari Anda untuk tombol subscribe, serta nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini, dan jangan lupa tonton video sampai habis, supaya kalian tidak terjadi kesalahpahaman dari channel media informasi update. Kematian memang satu rahasia Tuhan, yang manusia tidak pernah tahu kapan dirinya menghadap sang pencipta. Kami dari tim media informasi update turut berduka, semoga almarhumah meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dan keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberi ketabahan, kekuatan, dan keikhlasan. Amin, amin, ya robal alamin, kalau sudah mari simak lagi videonya. Kecelakaan lalu lintas antar kendaraan terjadi pada hari Minggu, tanggal 23 Oktober tahun 2022 sekitar pukul 22.10 waktu Indonesia Barat. Dari hasil olah TKP polisi mengatakan, kecelakaan maut terjadi karena salah satu kendaraan tiba-tiba mati mesin, lantaran pompa minyak lepas, sehingga membuat jalanan licin. Sehingga membuat motor yang dikendarai DP tergelincir dan menabrak mobil truk Fuso yang dikemudikan MJ. DP yang dimaksud ialah seorang mahasiswa berusia 19 tahun yang beralamat di Dusun Suku Mulia, Desa Karangrejo, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat. Semoga almarhumah DP ditempatkan di sisinya. Amin, amin, ya robal alamin. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk like dan komen. Terima kasih sudah menonton!